Intro Kok ya aku mau putus sama dia Kenapa sih? Ya aku mau putus, aku siapa diginiin mulu kak Aku tuh udah malah sama dia Dan akhirnya dia memutuskan untuk putus hubungan dengan Fadhil Dia langsung meminta tolong sama Tim Katakan Putus Untuk secepat mungkin bikin momen putus hubungan dia sama Fadhil Intro Oke geng sekarang kita dari Tim Katakan Putus Sudah ada di cafe tempat biasanya Fadhil nongkrong sama temen-temennya Dan di cafe ini kita akan bikin momen putus hubungan Fadhil sama si Maya Ide dari Tim Katakan Putus adalah kita akan bikin open mic disini gitu buat si Fadhil dan temen-temennya Gue sama kamu udah ada di ruangan tersembunyi dan kita udah menyiapkan semuanya Oke Indra Indra mulit Indra Masuk mau Oke itu gimana Indra properti semuanya segala macemnya udah siap? Aman, aman gue aman Oke yuk thank you Disana emang kita sudah melihat ada beberapa komika lagi open mic disana Sampai akhirnya Fadhil pun open mic di cafe gitu Biarpun gue kampung-kampung gini gue pernah duduk di bangku sekolah Tapi gara-gara bangku sekolah gue dimakan rayap gue jadi duduk lesehan Ya kan menurut gue lucunya sih gak lucu banget juga sih gitu tapi Masih banyak yang lebih lucu dari dia gitu loh Fadhil sudah melakukan open mic disana Dan pada saat Fadhil sudah selesai open mic Dan disitu kita sudah memberitahukan sama MCnya Kalau orang yang akan dia panggil untuk melakukan open mic itu adalah Dan setelah nama Maya dipanggil oleh MC Si Fadhil pun merasa kaget banget gengs Akhirnya Maya pun naik ke atas panggung Dia pun mulai menceritakan gengs soal stand up komedinya Hai kenalin nama gue Maya Sekarang gue mau coba untuk open mic Gue mau cerita tentang pacar gue nih Jadi pacar gue ini inisialnya F Dia itu telingkuh sama cewek yang inisialnya A Ini kalau menurut gue dia pasti udah langsung berasa gitu Gue punya seorang cowok berinisial F Ternyata cowok gue ini selingkuh dengan cewek yang berinisial A Pasti dia udah berasa sih Makanya Ajengnya juga pasti udah berasa Dan ternyata si A ini udah punya pacar Pacarnya itu inisialnya W Dia memberikan simbol-simbol kalau dia sudah mengetahui Perselingkuhan yang dilakukan oleh Ajeng dan juga Fadhil Karena ini emang singgiran langsung ya omong Tapi willy-nya yang merasa kebingungan Jadi pacar gue ini selingkuh sama cewek yang inisialnya A Gue punya bukti videonya Yo videonya mana bujang Videonya bujang langsung bujang videonya bujang Sampai akhirnya disana kita membutuhkan sebuah video Yang mana video itu isinya adalah Gapain tuh Video itu pun diputar disitu Dan semua orang melihat si Fadhil sama Ajeng ini Sama-sama menyelingkuhi pasangan mereka masing-masing Gak nih juga Iya Maaf ya lama Gak apa-apa ada dukanya Kalian bisa lihat sendiri disini Pacar gue yang inisialnya F itu ada Fadhil Lihat Dan cewek selingkuhannya Dan cewek selingkuhannya Inisialnya A Ajeng Dan satu lagi Ajeng itu punya pacar inisialnya W Itu ada Willy Kalian bisa lihat disini Si Willy lihat mukanya-mukanya pucat banget Willy Dia kayak kebingungan banget Dia gak tau apa-apa Karena selama ini dia mungkin emang percaya juga Ajeng ini deket sama si Fadhil Karena emang dia ngerasa Ajeng ini adalah Sahabatnya Fadhil Sama mereka kan sering nongkrong bareng kan Willy Pacar lo itu udah selingkuh sama pacar gue Enggak, enggak, aku bisa jelasin Apaan Sekian dari gue Maya Terima kasih Lucu kan semuanya Apaan sih? Enggak Maksud kamu apa? Bener kan? Kamu tuh udah selingkuh sama dia Jangan ngasuh dah Apaan kalian bisa lihat disini Kalian semua bisa lihat disini Dan disana yang gue lihat adalah Si Willy marah-marah sama si Ajeng Dia langsung pergi meninggalkan Ajeng dari cafe tersebut Dan Ajeng pun juga marah-marah sama Fadhil Kita ngakuin sama dia Kalau kita emang udah pacaran Ini tuh semua gara-gara lo tau gak sih? Daripada gue apa? Kita yang sama-sama suka Ya tapi gue gak bakal milih lo Si Fadhil ini tuh masih pengen Kejadian sama Ajeng di depan Maya lo Dia gak bisa jaga perasaan orang banget gitu Ya berarti disini dia emang Gak terlalunya untuk ngejain hubungan sama si Maya lo Oh gue tau Lo milih dia Karena hartanya lebih banyak dari gue kan? Ya iyalah mana ada cewek yang mau sampe coker yang kayak lo Mampu tuh Oke Lo ngeliat sekarang gimana aslinya si Ajeng gitu Ternyata Ajeng ini Dia deket sama Fadhil juga buat main-main doang Karena emang yang dicari sama dia adalah materi gitu loh Dia langsung pergi meninggalkan Fadhil disana Dan disitulah Fadhil menerima karma terhadap apa yang sudah dihadapkan Ini semua gara-gara lo tau gak? Udah mat lo mau putus Oke kalau putus kita free Gue sama dia udah free Sekarang kita free di bebas Eh 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 lo mau free 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 apaan lo bilang free apaan? Ini apa-apaan lo mau Oke sorry temen-temen semua ini Ini bukan stand up comedy tapi ini adalah bagian dari rencana kita Kita dari tim Katakan Budu Sangat ini Apaan? Apa? Ya maksud kamu apa? Lo gak usah nyawain kita Udah 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 Siapa yang seluruh Fadhil bingung banget Kaget banget Dan heran banget Kenapa ada tim Katakan Budu's disana Kita mau coba untuk menjelaskan sama dia Tapi disini sepertinya dia emang tidak mau mendengarkan penjelasan dari tim Katakan Budu's Dari kok Eh Kemarin-kemarin orang udah tau kalau lo ada keunita kan Sekarang orang tau kalau lo seringkung Lo seringkung gak tau apa-apa Diam Eh lo udah salah Gue gak peduli lagi sama lo Gue pergi sekarang Sekarang selesai orang tau kalau lo bisa stand up comedy Orang juga udah tau kalau lo juga bisa selingkuh Fadhil cabut dari cafe itu Dan kita mencoba untuk menenangkan Maya Dan Maya pun bilang sama tim Katakan Budu's Gue puas sekarang Udah Udah banget Oke Dan ya ini mungkin Ya feelingnya lo bener terhadap si Fadhil ini Ternyata perubahan dia selama ini sama lo Karena emang dia punya seorang cewek lain selain lo gitu loh Tapi dari apa yang udah lo alamain ini Pasti lo mendapatkan pelajaran yaitu lo harus mencoba juga untuk menerima pasangan lo apa adanya Tapi disini mungkin lo udah mencoba untuk menerima pasangan lo apa adanya Ternyata pasangan lo tidak menerima lo apa adanya Dan untuk itu menurut gue gigi dan juga tim Katakan Budu's Kasus ini selesai Gue kemuriki cabut Gue gigi cabut Bye Dan gengs pesan yang bisa gue ambil dari kejadian hari ini adalah Besar kecilnya sebuah kebohongan ya tetap aja kebohongan Yang efeknya bisa lo rasain cepat atau lambat Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan menerima sebuah hukuman Dan setiap orang yang mengkhianati cinta Pasti nantinya akan ditinggalkan oleh cinta Gengs kalau lo punya permasalahan dan mau hubung lo udah pengen dibantu sama tim Katakan Budu's Silahkan kirim email dan ceritanya kalian Beserta profil kalian, beserta pacarnya kalian ke email di bawah ini Kalau gitu bukannya cabut Bye Yeay Mas udah lewat and I'm officially a high school girl Terima kasih Enak baru ya? Iya Nama lo? Kirana Lo tau siapa gue? Gue Brenda Queen B di sekolanya Kalau lo mau masuk ke rumah orang Lo cari tau dulu Siapa Jadi lo udah jadian sama mereka? Belum beresmi sih tapi Ya nggak apa-apa yang penting dia udah ngajak lo ke pesta Iya berarti dia nafsin lah sama lo Mission accomplished Lo udah ada yang ngajak jalan lo Atau jangan-jangan lo pergi sama si orang-orangan sawah Lo bisa nggak sih sebut namanya namanya Deka Lo jangan harap bisa jadikan sama dia Mau lo aja kemana dia pakai itu sepeda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa